Juventus secara luar biasa berhasil menghajar Barcelona lewat skor telak 3-0. Pada lengk pertama babak perempat final Liga Champions, Rabu, tanggal 12 April tahun 2017 dini hari WIB, Paulo Dybala jadi bintang utama dengan lesatkan sepasang gol sebelum disempurnakan Giorgio Cielini. Tak heran bila nama yang disebut pertama lantas makin dibandingkan dengan bintang utama Barca. Lionel Messi, maklum, keduanya memiliki gaya bermain yang sedikit mirip. Mereka juga bahu-membahu di timnas Argentina. Meski gitu Dybala justru mengaku tak punya hubungan yang bagus dengan Messi. Messi bilang saya penerusnya? Tidak, dia tak pernah bilang gitu. Messi itu orangnya tak banyak bicara. Dia menjaga dirinya sendiri untuk dirinya sendiri. Ungkap Dybala, seperti dikutip kesun. Hubungan kami. Saya tak bisa bilang kami punya hubungan yang bagus. Saya memang sangat mengaguminya. Saya menghormatinya. Dia sudah menenangkan banyak Liga Champions. Sementara saya belum. Impian utama saya. Saya bermain untuk Juve dan saya ingin menang. Di atas lapangan kami setara. Saya akan lakukan apapun untuk mengalahkannya. Orang-orang harus tahu jika saya ini Dybala. Bukan Messi. Dan saya akan terus gitu. Saya paham perbandingan yang ada. Karena kami juga berasal dari Argentina. Namun saya tegaskan bahwa saya tak mau jadi peneks Messi atau Messi masa depan. Hanya ada satu Messi. Seperti halnya Diego Maradona. Tegasnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.